Pengendara sepeda motor bernama Admi Ferizal selasa subuh meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Irian, Keluran Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Senin malam. Korban mengalami luka berat setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil Fortuner Putih yang dikendarai seorang PNS bernama Jamila Tulaini, warga perumahan Purimas, Keluran Bentiring, Kota Bengkulu. Dari datang berhasil terkumpul unit Gakum saat lantas Poresta Bengkulu, kedua kendaraan tersebut datang dari arah perlawanan. Korban Admi Ferizal melaju dari Simpang Semarang menuju Simpang Suka Merindu, berusaha menyalip kendaraan yang di depannya. Nasnya setelah berhasil menyalip, datang mobil Fortuner nomor polisi BD1816EG yang dikemudikan Jamila Tulaini hingga kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Sepeda motor korban bahkan terseret ke halaman rumah warga. Melihat kejadian tersebut, warga setempat langsung menghubungi anggota setelantas Poresta Bengkulu dan memberikan pertolongan kepada korban dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka kemarin itu sekitar jam menangkap tapi posisi aku di dalam, bunyi kencang nanti itu. Jadi ternyata kan aku nengoklah mobil itu waju ke sini kan. Aku tidak juga berani keluar. Orang larami baru tahu, kalau posisi bapak itu dikeksi rumah ke dalam, si rumah sebelah-sebelah besar keluar. Kasih Umas, Poresta Bengkulu, Ibtu Endang Sudrajat mengatakan selasa subuh pihaknya menerima kabar jika korban Admi Ferizal yang berstatus honorer itu sudah meninggal dunia. Korban mengalami patah di tangan dan luka robek dirusuk serta bibir dan memar di dada. Selain masih mendalami peristiwa tersebut, kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan unit Gakum setelantas Poresta Bengkulu guna kepentingan lebih lanjut. Perjadianlah ke lantas, kemarin malam telah kami tangani dan diinformasikan untuk korban, pengendara sepeda motor Mio Yamaha itu. Untuk subuh tadi diinformasikan telah MD, demikian disampaikan. Untuk sopir, Fortuner masih diperiksa? Untuk sementara, jadi pengendara lawannya mobil Fortuner masih dalam pemeriksaan tim Laka Lantas dan masih di dalam. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.